Halo teman-teman, kali ini kita mau bikin konten planner nih di Notion jadi buat teman-teman yang belum tau konten planner itu apa dan Notion itu apa stay tune, karena kita bakal bahas secara detail nah konten planner itu apa sih? jadi sebuah plan untuk bikin konten di platform social media jadi sebenernya social media tuh gak terbatas di Instagram aja bisa aja kayak Facebook, Youtube, TikTok, atau bahkan e-commerce kayak Shopee dan Tokopedia juga jadi platformnya tuh gak terbatas lah nah si konten planning ini tuh penting banget karena bisa ngehemat waktu buat kita sebagai business owner karena kan waktu yang kita punya tuh gak 100% dipakai untuk fokus promosi di Instagram atau bikin iklan dan lain semacamnya karena kan kita harus fokus customer care-nya kayak gimana terus improve produknya kayak gimana harus ada meeting sama produsen dan lain semacamnya jadi hektik banget lah ya kehidupan kita jadi si konten planning itu bakal ngemudahin kita banget dan biasanya sih dia tuh bikin plan untuk konten selama seminggu ke depan atau bahkan sebulan ke depan dan beberapa mungkin ada yang udah langsung bikin konten untuk satu tahun ke depan tapi secara apa ya untuk yang satu tahun tuh lebih kayak ke general idea untuk tiap bulannya tuh nanti bikin konten apa aja sih kayak gitu nah untuk notion itu sendiri apa aku bingung sih untuk jelasinnya karena dia powerful tools yang sebenernya konsep dasarnya kayak notes biasa tapi dia si notesnya tuh bisa tambahin foto, video, terus ada database table, ada gallery view, dan lain semacamnya jadi si notion ini tuh banyak banget kegunaannya gak cuma buat nulis catatan aja bisa jadi project management, terus untuk content planner juga atau untuk budgeting dan lain semacamnya jadi bener-bener fleksibel lah untuk penggunaannya selama temen-temen tau gimana cara pakenya si notion ini tuh bisa jadi alat yang sangat memudahkan kehidupan kita lah gitu nah disini aku mau bikin tutorial gimana cara bikin content planner sesuai dengan apa yang udah aku lakuin selama beberapa bulan terakhir karena sejujurnya aku belum lama sih untuk pakai notion ini tapi aku udah sangat merekomendasikan si notion ini tuh jadi si content planner buat temen-temen gitu jadi kita lihat ke layar laptop dulu nah temen-temen disini kita udah kebuka page kosong di notion kita kasih nama content planner nah disini nanti temen-temen bisa tambahin icon terus sama cover juga nah aku mau pakai cover eh pakai icon ini change cover untuk sementara kita pakai yang disini aja nah aku pengen bikin dia lebih lebar jadi full width oke pertama kita mau masukin si niche-nya dulu jadi masukin gallery view bikin new database kita kasih nama niche nanti temen-temen isi niche-nya tuh apa kalau aku disini instagramnya fokus di branding jadi aku mau masukin niche-nya brand designer nah untuk isinya ini kita masukin content pilarnya apa aja jadi content pilar tuh maksudnya nanti temen-temen kira-kira mau nge-post tentang apa aja sih kalau aku contohnya gini educational for business owner misalkan nah untuk educational for business owner tuh maksudnya nanti aku pengen ngasih content yang bisa mengedukasi si para business owner yang nge-follow akun aku jadi nanti kayak ngejelasin seberapa penting branding untuk bisnis dan lain semacamnya jadi kayak ngasih value kalau branding tuh penting nih buat setiap bisnis jadi itu untuk educational for business owner jadi kita tambahin lagi educational for designer karena followers di instagram aku juga banyak yang dari designer juga nah nanti temen-temen bisa tambahin sesesuai mungkin sama si target audience-nya dan followers yang udah ada di instagram temen-temen jadi disesuaikan aja nah disini karena aku gak suka ada gini-gininya kita edit di layout kita pilihnya non page cover aja jadi nanti temen-temen bisa customize juga misalkan disini add cover change covernya jadi warna merah misalkan nah nanti ke update disini nah disitu aku mau tambahin lagi disini aku hapus karena kita gak butuh apa-apa ya jadi page yang disini tuh semata-mata buat ngasih liat ininya aja sih si textnya aja jadi gak perlu di ada detail property terus disininya juga gak perlu diisi kecuali kalau misalkan temen-temen pengen ngedetailin si isinya misalkan inspirational disini aku masukin inspirational disini kayak misalkan aku jelasin inspirational ini tuh nanti isinya tentang quotes terus interview dari desainer lain dan lain semacamnya gitu ya contohnya kayak gitu ya nah disitu udah kita tambahin divider oke setelah itu disini aku pengen si content planner ini tuh bisa ngasih gambaran desain yang udah aku buat atau konten yang nanti mau aku post tuh apa aja jadi nanti aku mau masukin figma nah disini aku juga mau masukin call out untuk apa ya brand missionnya gitu loh jadi kalau aku misalkan helping aspiring business owner establish their brand true well thought visual design nah ini untuk brand mission yang mau aku jalani gitu disini nanti temen-temen bisa customize untuk colornya misalkan jadi orange atau yellow green dan lain semacamnya disini aku default aja dan temen-temen bisa ubah si icon ini dengan di klik aja aku pengen pake yang bintang-bintang disini juga temen-temen bisa customize lagi sih textnya misalkan command B jadi di bold atau ctrl B command I jadi miring disini aku bikin italic aja terus disini juga aku mau bikin call out baru slash call out untuk ngasih detail kira-kira post tiap minggunya berapa kali gitu jadi aku masukin post per week disini aku pengen bold terus warnanya default aku ganti pengen pake lampu oke disini aku masukin untuk instagram aku pengen ngepost terus tiga post per week satu eh dua reels per week post atau karusel ya terus at least satu story per minggu nanti kita block aja terus drag kesini nah gitu nah aku nah disamain aja kira-kira temen-temen sukanya kayak gimana gitu oh iya untuk yang preview disini kita bisa coba ke figma nah disini aku udah bikin grid untuk masukin kira-kira kontennya nanti kayak gimana nanti temen-temen bisa tambahin sendiri ya untuk figma atau misalkan foto juga gak masalah sih nanti ke share kita copy link terus balik lagi ke notion nah mpk figma nanti link yang udah temen-temen copy di paste aja langsung disini nah nanti dia otomatis ke keliatan gitu jadi nanti otomatis ada gambaran oh nanti tuh postnya kurang lebih nanti keliatan kayak gini si gridnya nah selanjutnya aku mau bikin divider lagi terus di drag ke paling bawah biar dia misah dari yang ini ya disini aku mau nambahin brand dump jadi kita masukin database table view disini kita bikin database baru aku mau kasih nama brand dump ideas jadi untuk brand dump ideas ini tuh kayak kalau misalkan temen-temen mau post yang inspiratif atau kira-kira ngeinspirasi temen-temen untuk bikin post yang mirip gitu jadi nanti temen-temen masukin disini jadi disini aku mau masukin contohnya kayak apa ya favorite fonts favorite fonts terus misalkan apalagi ya design logo process terus contohnya kayak apalagi ya games for designer misalkan dan lain semacamnya nah disini nanti temen-temen bisa tambahin tags aku mau edit property aku tambahin disini content type jadi nanti disini kita bisa pilih kayaknya lebih ke select nah disini optionnya aku mau bikin instagram post atau post atau karusel post aja deh terlalu panjang post terus reels stories nah disini untuk color code nya aku mau bedain tiap property jadi untuk yang option satu property itu disambahin semua disini kayaknya pake yang ungu semua aja oke nanti temen-temen bisa customnya sendiri ya kalau misalkan suka orange nanti pilih orange aja terus kalau misalkan emang lebih seneng ngebedain dari sini beda warna juga gak masalah sih disesuaikan aja nah setelah itu disini aku mau nambahin property apa lagi ya hmm content pillar nah content pillar ini tuh kita isi dari yang ini jadi untuk content pillarnya aku disini tabnya select lagi ada educational for business owner educational for designer designer iish wait designer terus design showcase entertaining sama inspirational nah disini aku mau short lagi oke aku mau nyamein lagi warnanya jadi green aja deh green oke content pillar selesai kita masukin lagi publish date karena kita untuk publish date ini nanti ada hubungannya sama kalender yang mau kita buat di section baru jadi masukin date date formatnya kayaknya lemon year aja time format 12 hour udah oke terus terakhir kita tambahin property status mana status nih status status show as select oke jadi kalau misalkan masih belum dikerjain kita mulai jadi not started aku pengen kasih warna merah aja biar keliatan banget in progress nya in progress complete nya aku mau rename jadi ready to upload oke oh iya aku juga mau nambahin checkbox namanya posted jadi nanti kalau misalkan kan disini untuk status pembuatan kontennya aja tapi kalau untuk posted ini nanti status dia udah di post apa belum gitu jadi nanti tinggal di cek-cek aja nah ini kayaknya paling depan tapi karena aku gak butuh lihat posted ini karena masih di brand adias ya jadi kita bisa hide ke properties yang postednya di hide terus publish date juga kayaknya gak perlu sama status gak perlu untuk brand dump ini nah disini juga teman-teman bisa tambahin view baru aku mau nambahin board aja supaya keliatan kita ubah dari oh ini grupnya dari jangan content type kita dari content pilar aja untuk brand ini kita kan gak tau ya nanti bikin kontennya mau post atau story atau release kayak gimana jadi aku lebih seneng dikategoriin sesuai content pilarnya nah nanti kalau misalkan dari teman-teman kurang cocok nih nanti disesuaikan aja dengan cara yang tadi gitu setelah itu aku mau nambahin divider lagi disini kita baru masukin kalender kalender view nah untuk kalender view aku kasih content kalender jadi nanti kan teman-teman udah ada brand ideas nih terus aku misalkan mau bikin favorite fontnya jadi post content pilarnya dia lebih ke educational for the standard ini untuk general view nya di yang homepage jadi disini aku mau ngedatain lagi untuk brand kita buka jadi full screen biar keliatan nah kan nanti kita bakal bikin brand sebanyak nih kita mau tambahin create template jadi teman-teman bakal otomatis ke bikin isinya gitu loh untuk template tuh jadi contohnya disini aku mau bikin H2 aja disini tiap konten tuh nanti ada step by step nya sendiri lagi ya jadi disini aku mau masukin to-do list checkbox jadi to-do list ini tuh bikin creating design or video terus bikin caption nyari hashtag terus spell check nah setelah itu aku mau bikin aduh lagi heading to oke disini heading 2 nya aku mau tambahin inspiration terus heading to komputer design atau videonya yang udah aku buat atau lebih cocok konten kali ya konten terus jangan lupa untuk caption juga captions disini change into heading jadi untuk caption sendiri ini tuh ada bagian-bagiannya juga ya disini aku biasanya dibagi-bagi jadi ada hook terus ada content main content terus ada juga cta jadi hook ini tuh maksudnya lebih ke short text untuk narik perhatian orang-orang sih jadi kayak bisa bikin orang yang lihat tuh penasaran untuk lihat caption selanjutnya apa sih kayak gitu jadi disini juga biar gak lupa tambahin call out grab their attention in 30 character sini biasa color default oke untuk main content content caption intinya apa terus ada cta cta ini call to action jadi nanti temen-temen pengen ngarahin si audience tuh ngapain sih jadi nanti nge-encourage audience untuk naikin engage di instagramnya nah disini untuk cta-nya aku mau kasih detail make them do something to increase the engagement or sales oke setelah cta kita jangan lupa terakhir tuh ada hashtag hashtag oke di hashtag ini aku tambahin detail juga try to find relevant hashtag oke selesai ini untuk detailnya untuk status otomatis not started setiap dibikin jadi untuk untetail juga aku mau nambahin instagram aja deh instagram post sini juga temen-temen bisa tambahin icon cover dan lain semacamnya disesuaikan aja aku mau tambahin icon aja deh oke selesai nah nanti bakal muncul disini di klik oke loading jadi nanti temen-temen tinggal tambahin dari template yang udah dibuat gitu jadi untuk brand temenya kan udah misalkan udah ada detail kayak gini jadi nanti enak kalau bisa di drag and drop kayak aku mau post buat tanggal 26 nih nanti bisa nah si isinya tetep ada kan jadi gak akan hilang gitu oh iya disini juga aku mau edit untuk propertinya ini jadi status nah statusnya ini harusnya mirip kayak tadi tapi entah kenapa dia gak ke otomatis kepindahin ya jadi kita ubah lagi aja complete ini jadi ready to upload oke oh kita juga perlu makstiin untuk create template nya ya biar gak bikin dua kali coba kita ke new open edit nah disini kita copy aja di drag ctrl c atau command c disini create template kayak tadi lagi ya nah dismiss oke disini instagram post add icon nah ini untuk template nya sama kayak sebelumnya kurang lebih kayak gini lagi jadi kenapa bikin template lagi in case kita di brindem cuma bikin draft ID aja kayak masukin title terus content type sama inspiration aja jadi nanti detailnya bisa kita tambahin sendiri pas di content calendar jadi si isinya tetap sama gitu udah deh selesai jadi nanti temen-temen bisa isi sebanyak-banyaknya oh iya temen-temen bisa di edit content calendernya nanti properties misalkan nanti temen-temen bisa ngeliatin content type nya apa terus udah posted apa belum jadi nanti misalkan udah dipost nih tinggal di cek aja disini nah untuk contoh yang udah diisinya nanti kayak gini tuh nah ini untuk preview design disini untuk yang tadi brand mission terus post per week nya apa aja terus disini ada brindem ideas nah untuk board nanti kayak gini jadi keliatan ya gitu dan ini untuk content calendar yang udah diisinya nah itu dia untuk cara pembuatan content planernya jadi buat temen-temen yang udah ngikutin dari awal sampai akhir sekarang bisa tambahin tuh random ideas nya sebanyak-banyaknya terus bisa drag and drop ke content calendar nya tapi buat temen-temen yang oh aku males nih ngikutinya aku juga udah nyantumin sih link template nya di deskripsi video jadi nanti tinggal diduplikasi aja nah untuk video minggu depan aku rencananya mau bikin content planning with me untuk bulan Agustus jadi stay tune dan see you later dadah